oke silahkan yuk silahkan ibu yang baju merah, merah darah bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya ibu dharma yanti dari majlis taklim nurul imam bojong gede bogor bojong kenyot eh bojong kenyot eh gak laun nih mah ada apa bojong gede gini mah gimana sebenar apa hukumnya seorang anak yang lahir dari pernikahan siri apakah dia juga berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya sebenarnya apa sih syarat-syaratnya seorang anak itu bisa mendapatkan warisan terima kasih mah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam islam tidak ada yang namanya nikah sini nikah yang asli dari sononya syaratnya lima pengantian laki pengantian perempuan wahi di pihak perempuan dua orang saksi adil hijab kebul kalau ini ada sah cuman negara kita punya undang-undang nomor satu tahun 1974 isinya kalau laki-laki perempuan menikah mereka beragama islam wajib dicatat di kantor KUA kalau mereka tidak beragama islam di kantor catatan sipil dengan adanya undang-undang nomor satu tahun 1974 maka nikah yang asli disebut nikah siri di bawah meja kenapa tidak dicatat ke kantor KUA dalam islam sah ibu nanya kalau ada orang nikah siri punya anak dalam hukum islam anak hasil nikah siri harus dapat warisan karena tetap anak ayahnya tapi dalam hukum negara dia tidak dapatkan warisan kenapa sekarang dilarang maaf dalam tanah kutip tidak sedikit kaum laki-laki mudah-mudahan yang sini tidak banyak nikah dengan perempuan dengan nikah siri bukan karena agama tapi karena melampiaskan nafsu dirahim semata-mata daripada gue jina gue nikah siri agama dipakai main udah kenyang tuh perempuan udah diperawanin diacak-acak ditinggal makanya anda punya anak perempuan jangan mau dinikah siri yang rugi kita perempuan satu kalau itu laki bosen apakah dia tinggal iya kan? iya kalau dia meninggal kan dapat warisan kalau punya anak gak dapat akte kelahiran karena akte kelahiran dasarnya adalah akte nikah gak dapat warisan gak dapat perwalian dalam hukum negara jadi begitu ibu semua punya masalah cuma beda-beda masalah datang dari orang-orang terdekat kita semua punya masalah takut kekuatan harta takut sakit takut mati takut gak punya buah-buahan berikan kabar yang mati sama orang sobar siapa dia? tiap ada musibah beristirija saya berasal dari Allah kembali kepada Allah bu semua punya masalah dari suami dari istri dari anak pertama dari anak kedua dari bapak kandung dari emak kandung dari saudara kandung dari mertua dari ipar dari menantu dari tetangga dari sopir kita semua punya masalah caranya bagaimana niat karena Allah karena yakin ini dari Allah pasti Allah berikan solusinya seratnya apa? takwa jadilah orang yang bertakwa semoga Allah berikan solusi buat masalah yang kita hadapi amin amin ya Allah baik setelah ini kita kembali lagi tetap di rumah mama dede selamat menikmati selamat menikmati